Kasus ini dilaporkan reporter liputan nama STV Tabita Putri di salah satu rumah korban bernama Farida di Cianjur, Jawa Barat, Tabita. Sejauh ini anak Farida dan temannya hilang. Sudah ada kabar? Masih belum diketahui dimana keberadaan dari anak almarhum Farida dan juga Rina, teman dari Farida Riko dan juga saudara. Saya akan tunjukkan kepada Anda di layar kaca inilah, di rumah inilah dimana Farida bersama dengan teman-teman juga anaknya ini tinggal bersama juga dengan ketiga pelaku yaitu Wowon, Dede dan juga Duloh. Dan di lubang inilah berukuran 90 x 60 cm dengan kedalaman 2 meter dimana almarhum dihabisi di rumah ini dan juga dikuburkan. Saat saya meminta keterangan dari pemilik rumah sendiri menyampaikan saat dibongkarnya makam ini memang untuk jasad korban sendiri ini ditutupi dengan tujuh karung yang berisi tanah liat. Dan saat ini pun kami masih menunggu keterangan dari pihak kepolisian dimana keberadaan dari anak almarhum dan juga temannya yang bernama Rina. Sementara selain di lokasi kami melakukan saat ini yaitu di rumah yang dikontrak oleh korban dari Wowon CS ini memang untuk menguak misteri dari pembunuhan berantai yang dilakukan oleh Wowon CS pihak kepolisian juga melakukan pembongkaran atau ekshumasi terhadap makam dari Siti yaitu TKW yang bekerja di Arab Saudi yang juga salah satu korban dari pembunuhan berantai. Dimana pihak kepolisian melakukan pembongkaran ini memang untuk menemukan apa penyebab pasti dari meninggalnya korban dan tentu saja ini untuk menguak misteri-misteri apalagi yang bisa ditemukan dari kasus Wowon CS ini. Selain Siti memang rencananya hari ini juga akan ada pembongkaran dari makam Halimah namun tidak dilakukan karena masih menunggu persetujuan dan tentu saja hal ini dilakukan oleh pihak kepolisian untuk menguak-muak lagi. Apa sebenarnya misteri atau motif yang dilakukan oleh pelaku hingga tega untuk menghabisi sembilan korban? Yang dimana sembilan korban ini diantaranya adalah mertua, istri dan juga anak kandung dari Wowon sendiri. Tentu saja kami juga masih menunggu keterangan dari pihak kepolisian karena ada posko pengaduan yang disiapkan apakah nantinya akan ada korban-korban baru. Sementara demikian kembali ke studio. Tabitha Putri bercerita soal